Intro Sebuah wadah berisi fluida, yaitu air Sebuah bola yang mengabung di permukaan air, didorong ke dalam wadah Ternyata semakin dalam lokasi dari bola, kita membutuhkan dorongan yang semakin besar Mungkin saja pada kedalaman tertentu, kita sudah tidak mampu lagi menorongnya lebih dalam Artinya, di dalam air, terdapat tekanan yang menorong bola ke arah atas Semakin dalam, tekanannya semakin besar Dengan kata lain, setiap titik di dalam wadah memiliki nilai tekanan yang berbeda-beda bergantung pada kedalamannya Tekanan ini dikenal sebagai tekanan hidrostatis Tekanan hidrostatis dapat didefinisikan sebagai tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri Menggunakan konsep masa jenis dan tekanan dari tutorial sebelumnya, kita akan mendapatkan persamaan pH sama dengan Rho GH Di mana pH berbagai tekanan hidrostatis Rho adalah masa jenis fluida G adalah persepatan gravitasi H adalah kedalaman fluida diukur dari permukaan fluida Salah satu penerapan dari konsep tekanan hidrostatis Berikut adalah desain dalam pembangunan bendungan Bendungan semakin dalam, dindingnya semakin tebal Karena semakin dalam, maka tekanan di dalam vida akan semakin besar Jika tidak demikian, maka bendungan akan ambrol pada bagian bawahnya Untuk memahami konsep ini, kita akan berhati-hati menyelesaikan soal berikut Sebuah batu berada di kedalaman 12 meter 4 meter di atasnya, di sana terdapat seekor ikan Pertanyaannya adalah, berapakah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan tersebut? Baiklah, tahap pertama adalah mendapatkan nilai besaran yang dibutuhkan Air memiliki masa jenis Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik Suatu titik di permukaan bumi akan mengalami persepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat Ikan berada di kedalaman 12,4 sama dengan 8 meter Ingat, kedalaman dihitung dari permukaan fluida, bukan dari tasar fluida Sekarang, kita bisa menghitung tekanan hidrostatis menggunakan persamaan B sama dengan Rho, GH Sama dengan 1000, dikali 10, dikali 8, sama dengan 80 ribu pascal Inilah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan Yup, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!